Halo sobat cuan, ketemu lagi sama gue Daniel Liguna dan gue Tri Putra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa kalian pasti udah tau ya nama segmen kita adalah paham pantauan saham. Semakin paham semakin cuan. Nah pasti kalian pada kaget kan, kenapa sih tiba-tiba kita bisa off air, bukan off air, ya ini tetap on air ya nanti ya. Tapi kenapa sih kita bisa tatap muka gitu ya, ini karena si Putra udah terlalu lama dia WFB-nya gitu ya. Semparah kan dulu, karena Pak KM kan udah dilonggarkan ya, level 4, level 3 ya udah boleh ngantor lagi gitu. Gue pikir gara-gara cuannya udah makin tipis makanya dia balik lagi ke kantor gitu sobat cuan. Karena kemarin-kemarin kan ceritanya cuannya udah banyak. Nah sobat cuan, di episode kali ini kita mau bahas satu tema yang menarik banget dan kalian juga butuh tau. Karena kita mau kasih tau nih, rahasia screening saham yang bakal cuan gitu ya. Jadi ini akan kita bagi ke dua part ya, satu yang pertama adalah yang ada lah, nanti kita gabung kan. Yang pertama itu adalah yang BPJS, beli pagi jual sore gitu ya, alias untuk trading, scalping gitu. Satu lagi BPJ ya, beli sore jual pagi. Di balik ya, BSJP gitu ya. Iya, BSJP. Iya, jual besoknya gitu ya. Jual pagi. Jual pagi besoknya gitu sobat cuan ya. Jadi kalian kudu dengerin banget episode dan tema kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat nih ya, bro, pergerakan IHSG belakangan ini kan sideways gitu ya. Ini kalau lu lihat, bagusan itu kita screening sahamnya gimana sih caranya? Ngeliat IHSG yang sideways Rp6.000 mulu? Nah, ini langsung masuk ya screeningnya kalau BPJS ya. Kalau lu lihat emang beli pagi, lu jual sore. Atau ya nggak sores juga nggak apa-apa. Misalnya udah naik, lu jual juga nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya ini pengen entry pagi-pagi. Pertama dulu, secara teknisnya dulu ya. Secara teknis nih, kalau lu pakai sekuritas kayak misalnya mirai aset, atau ajaib sekuritas, itu beli pagi bakal susah banget. Kenapa tuh? Terutama butuh saham-saham yang... Ini bukan sentimen pribadi kan? Ini bukan sentimen pribadi. Tapi emang kalau misalnya lu... Ini ada luconnya di antara trader-trader YP. Apa tuh? YP itu bukanya 902. Bukan... Bukanya 902. Bukan 902, bukan. Jadi 902 gitu. Ya udah pasti pelat dong, kita nggak bisa haka. Ya, makanya gue jelasin dulu. Karena mungkin karena ini salah satu sekuritas paling rame ya. Jadi online tradingnya, kalau pagi-pagi rebutan gitu. Saling-saling beli, saling beli. Jadi akhirnya macet gitu. Jadi susah gitu. Jadi biasanya lu selalu nge-haka saham pakai mirai aset atau ajaib sekuritas. Ajaib sekuritasnya memang sekuritas baru ya. Jadi agak-agak slow. Jadi agak ajaib gitu ya. Agak ajaib. Kalau haka nggak bisa gitu ya. Jadi lu selalu beli pakai beberapa sekuritas ya. Salah-saham seperti gue sebutin. Kayak YP, XC, dan beberapa sekuritas lain. Itu agak susah masuknya. Jadi biasanya 902 lu baru bisa ngikut gitu. 901 nanti dia biasanya sending, atau pending, waiting. Biasanya kayak gitu. Lumayan tuh. Ketinggalan 2 menit, lumayan. Udah naik 10 persen gitu ya. Makanya biasanya... Lu beli di sana, turun. Nah, biasanya misalnya lu pengen haka pagi-pagi, tidak disarankan menggunakan broker-broker yang kayak gitu. Yang biasanya pagi-pagi sering hang. Jadi yang harus dipakai broker kayak mana? Misalnya contohnya yang tepat ya. Salah satunya Mandiri. Mandiri sekuritas itu pagi-pagi tepat ya. Misalnya lu pengen beli, saran gue jangan antri. Misalnya lu pengen beli di 5 ribu. Misalnya lu lihat, oh gue mau haka di 5 ribu, lu antri di 5 ribu dari 845. Itu bakal lagging juga. Bakal lagging sampai 15-an detik. Yang paling bagus lu ketika market buka, lu pengen haka, lu haka. Jadi 901 lu lihat marketnya kayak gimana, kondisinya apa, benar lu pengen haka di sini gitu. Nah, baru lu pencet gitu 902, 903. Kalau lu pakai sekuritas-sekuritas yang lebih oke gitu. Pagi-pagi pagi-pagi kayak salah satunya Mandiri sekuritas bisa gitu. Mandiri sekuritas dan sekuritas-sekuritas lainnya selain kedua itu ya? Enggak, beberapa tuh ada juga yang jelek. Ada juga yang bagus, gue cuma kasih contoh aja. Karena banyak sobat cuan di sini yang pakenya YP sama XC gitu. Sama CC, kosel CC juga Mandiri sekuritas ikodenya CC. Oke buat haka pagi-pagi gitu. Karena agak ngelag. Banyak juga tuh sobat cuan yang pakai Indopremier, iPod gitu. Indopremier juga, kalau gue sendiri ya nggak pakai. Jadi emang gue kurang tahu, tapi koselnya menurut testimoni teman-teman gue agak ngelag juga. Oh, agak ngelag juga. Oke, jadi ini PR dari sobat cuan ya? Harus nyoba-nyoba sendiri. Sobat cuan harus tahu sendiri sekuritasnya pagi-pagi ngelag. Jadi gue selalu pengen haka pagi-pagi, harus tahu, oh ini skuritasnya ini suka ngelag. Skuritasnya ini nggak suka ngelag. Ini soalnya berdasarkan pengalamannya putra ini. Nyangkut gara-gara salah ngelag haka. Enggak, biasanya, biasanya... Nah, ini, ini, ini. Biasanya tuh yang terjadi ketika lu haka pakai IEP pagi-pagi, lu haka waiting. Jadi antrian lu tentu-tentu masuknya ke bawah. Harusnya lu dapet gitu. Tapi karena waiting sampai 2 menit, 1 menit, antrian lu nggak masuk. Baru masuk telat gitu. Baru antrian di bawah. Rugi, bisa rugi. Lu FOMO, lu akhirnya beli di atas. Eh, sampai turun gitu. Sampai turun, lu lupa cabut antrian lu. Oh, kegerak gue beli lagi. Makin, makin, makin kacau gitu. Jadi, itu ya. Ini yang pertama. Teknisnya-teknisnya itu yang perlu diperhatikan itu kayak gitu. Berarti yang pertama, sekuritasnya ya. Karena ini mempengaruhi kecepatan. Nah, yang kedua apa nih yang perlu diperhatiin? Nah, selain sekuritasnya, gue masih lanjut ya. Lu, lu kalau misalnya yang oke ya, yang bagusnya itu, lu kalau misalnya lu kagak mau lewat komputer, lu boleh pakai HP, tapi lu harus lihat harganya di komputer. Karena pagi-pagi itu, harga di HP itu, most likely salah. Sekuritas apapun, biasanya, mau CC, mau YP itu biasanya ngelag harganya. Harga yang benar itu yang tertera di online punya online komputer. Jadi lu harus, biasanya lu pakai BPJS, harga pagi-pagi, lu harus liatin sambil keliatin komputer, sambil pegang HP gitu. Oh, jadi belinya lewat HP. Iya, misalnya harganya di sini. Tapi lihat harganya di komputer. Lu biasanya lihat di sini, harganya misalnya ada Rp1.200 di komputer. Di HP itu masih Rp1.100, Rp1.190. Jadi biasanya di HP itu ngelag. Jadi harus perhatiin itu juga. Salah satu teknis-teknisnya dulu gue jelasin. Sebelum kita masuk ke screeningnya, mau saham apa gitu. Oke, sekuritasnya, kemudian yang tadi, kita harus punya device-nya dua, satu komputer, satu handphone, apalagi itu setelah itu. Nah, udah kalau menurut gue secara teknisnya itu sih. Lu diperhatiin kalau pengen hak saham pagi-pagi BPJS. Nah, kalau masalah screeningnya itu biasanya ada dua. Ada dua metode. Satu, sore-sore lu udah screening. Sore-sore ya market udah close, lu screening apa yang mau dipilih. Market udah close itu berarti jam 2.55? Iya, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Lu screening, lu liat-liatin saham apa yang bisa dibeli. Nanti gue ceritain selanjutnya. Yang kedua itu, lu pagi-pagi lu liatin. Saham apa yang menarik. Kalau misalnya lu gak ada mainan, gak ada yang pengen screening kemarin, gak ada ketemu. Lu liat hari ini apa yang menarik. Biasanya orang liatnya itu di mana di top gainers. Di top gainers. Top gainers, top losers. Top gainersnya orang perhatiin gak di top losers. Karena secara ilmu, secara statistik itu, saham yang naik akan lanjut naik. Sebelum akhirnya balik arah. Saham yang naik harus naik ini berarti... Akan lanjut naik kalau dia udah arah. Saham yang naik, saham yang lagi naik itu, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan daripada pembalikan arah. Jadi most likely itu saham misalnya 60% bakal lanjut naik atau 40% bakal balik arah. Tapi kemungkinan besar akan lebih lanjut naik daripada balik arah. Itu namanya kan momentum ya. Saham yang teori Newton itu selalu digerak akan lanjutkan gerak. Nah jadi biasanya Sobat Cuan carinya di top gainers. Tapi ini penting lagi. Karena kita tahu retail sekarang banyak suka dengan pom-pom saham. Retail-retail pom-pom saham ini, saham itu. Ini Sobat Cuan harus tahu. Semalamnya itu udah merhatiin. Oh ini kira-kira di pom-pom saham grup ini, pom-pom saham grup ini, itu jangan dimasukin. Jadi udah harus tahu dulu. Misalnya semalam sebelumnya itu udah liat-liatin dulu. Oh ini, biasanya sih ada list-list yang ini. Si tukang pom-pom A, si tukang pom-pom B. Ya udah, lu cek-cekinnya story-nya. Oh ini, hari ini dia pom-pom apa buat besok. Oh dia pom-pom saham X. Ya udah, besok walaupun X-nya naik. Biasanya naik dulu kan. Mereka pom-pom kan mereka tarik dulu kan. Pagi-pagi-pagi-nya sebelum mereka guyur. Itu jangan dimasukin. Karena pasti ada outflow uang. Yaitu separa retail-retail gede ini guyur barang. Jadi ya ketika lu harus do diligence ya. Namanya lu cek-cekin dulu. Hari ini si apa, pom-pom apa. Si ini pom-pom apa. Si ini pom-pom apa. Oh udah, kalau udah itu, lu udah checklist-checklistin. Kira-kira besok nggak usah dimasukin apa. Nah nanti besok pagi-pagi lu udah bisa lihat. Oh ini nggak ada yang pom-pom atau nggak ada apa. Nah mulai naik gitu, mulai naik, mulai naik. Lu bisa ikutin follow trend-nya gitu. Tapi ya, sekali lagi karena lu cuma masuk. Cuma apa? Cuma scalping-scalping doang ya lu masuk. Cuma 2-3 persen. Cabut. Cuma 3 tik, cabut gitu. Nggak usah terlalu greedy lu. Nggak usah ngarepin arah atau apa gitu. Cuma ngikutin momentum aja namanya ya. Cuma oh ini itu-itu naik gitu. Nah momen-momen lu pas saham-saham liar itu, biasanya momennya itu ada 4 momen. Ketika market open, market close sesi 1. Sebelum market close, 10 menit, 5 menit sebelum market close sesi 1. Waktu market open sesi 2 sama sebelum market close. Itu momen-momen saham biasanya liar gitu. Misalnya dia naik, thread. Terus udah selang 30 menit awal, sideways. Tiba-tiba jelang menuntum dibanting atau ditarik lagi. Bisa kayak gitu ada 4 momen. Momentumnya. Saham biasanya bergerak liar. Nggak harus naik, bisa juga turun. Itu yang sobat cuan perlu perhatiin kalau mau. Jadi yang pertama harus diperhatiin itu entah yang kayak tadi lu bilang ya. Di jam momentum-momentumnya adalah saham-saham top gainers ya. Di akhir perdagangan tadi kan. Dari akhir perdagangan nanti di situ dilihat. Dari awal perdagangan lu lihat top gainersnya siapa. Top gainersnya siapa, terus diikuti sampai closing. Nggak, itu yang kalau misalnya. Gue kan tadi udah bagi 2 ya. Satu tuh yang lu screening waktu market close. Itu gue belum jelasin, nanti gue jelasin apa yang perlu lihat kalau di market close. Satu itu yang lu screening secara langsung. Lu mau lihat running thread kek. Itu di pagi hari berarti? Itu yang di pagi hari ketika market open, lu lihat itu dulu. Kalau misalnya lu nggak ketemu saham yang bakal lu beli. Nanti nggak maksud gue. Jadi kan ada 2 kan metode seperti tadi gue bilang. Satu lu screening waktu market close kemarinnya. Satu lu lihat langsung di market pagi-pagi. Di running thread-nya, di top gainersnya. Apa yang menarik gitu. Nah ini yang seperti tadi gue bilang. Lu harus tahu juga siapa lawannya. Jangan lu sebarangkan. Oh, ada top gainers lu hajar-hajar aja. Siapa market maker-nya. Siapa gerakin ini. Gerak-gerak gitu. Itu dulu ya berarti yang pertama lihat di jam-jamnya. Yang kedua lihat siapa yang ada di baliknya. Gue lanjut bahas yang kalau misalnya yang screening di market close ya. Jadi kalau lu screening di market close tuh. Biasanya yang gerakin saham tuh ada beberapa jenis. Satu news misalnya. Isu di akhir hari gitu ya. Misalnya kayak kemarin yang enak paling gampang. Itu waktu market close. Pak Ustadz UYM bilang mau beli. Ditaruh di. Apa tuh yang repower. Yang repower. Dia kan itu market close ya. Kalau nggak salah Jumat atau Minggu malah ya. Dia umumin dia pengen beli. Saham repower. Most likely repower-nya besok ke liar. Di mana-mana udah diumumin. Di sini, di media ini, di media itu. Ya saham kan kalau ada demand kan bakal naik kan. Itu aja sebenarnya logikanya. Jadi most likely besok pagi bakal naik. Jadi ketika ada berita kayak gini. Lu pagi-pagi lu pantau realnya. Oh bener. Udah mulai naik 1-2 persen. Ikutan langsung. Soal HK juga gitu. Tapi pentingnya juga seperti selalu gue ceritain selanjutnya. Ketika lu salah. Ketika dia balik arah. Lu harus langsung siapkan loss. Nggak boleh hold. Dengan alasan. Oh nggak gue mau invest. Sahamnya bagus. Fundamentalnya bagus. Nggak jadi trading. Nggak boleh kayak gitu. Itu metode menyangkal namanya ya. Lu jangan menyangkal. Jangan sampai menyangkal. Kenapa? Karena kalau lu pengen trading. Itu tuh paling penting buat jaga modal lu. Itu lu jaga modal lu. Jangan sampai nyangkut. Iya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh sampai kurang. Nggak boleh sampai nyangkut. Kalau lu loss nggak apa-apa. Kalau nyangkut nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kalau lu nyangkut nggak bisa ngapa-ngapain. Bego-bego nanti ya. Makanya gue bilang jangan sampai nyangkut. Lu loss nggak apa-apa. Loss itu hal yang biasa. Lu cuan-cuan berikutnya most likely. Kalau teknik lu benar. Dan lu emang bisa jaga loss. Apa namanya. Disiplin cut loss. Dalam jangka panjang pasti untung. Oke. Ini sedikit nih tentang take profit sama cut loss. Kalau tadi kan lu bilang untuk take profit. Buat scalper-scalper ini. Ya. Naik 2-3 tik. Atau mungkin kalau dapet rejeki 4-5 tik gitu. Langsung profit taking gitu kan. Entah nanti sahamnya dia mau terbang setinggi apa. Yang penting kita ngamanin dulu nih take profit. Nah kalau cut lossnya harus berapa persen? Secara teoritis tuh. Lu cut loss nggak boleh lebih gede daripada take profit. Oke. Berarti kalau take profitnya 5. Cut lossnya 2 aja. Iya misalnya kayak gitu. Dan lu harus tahu juga. Lu jangan misalnya sahamnya. Lu harus bisa. Kira-kira bisa lihat lah. Momentumnya tuh bakal lanjut kemana. Kan seperti gue bilang. Beli pagi jual sore. Jadi ada kemungkinan. Lu jual sore juga. Misalnya momentumnya masih ada. Contohnya kayak repower itu. Seperti gue bilang. Itu pas dibeli itu 5-5-3, 5-4, 5-3, 5-4. Itu gue bilang-golah kan. Kelihatan banget dia bisa bertahan di situ. Kelihatan dia bisa bertahan. Ada demand. Ada demand ya. Ya pasukan IEPnya masih belum masuk soalnya gitu. Mereka telat 2 menit. Pasukan retailnya ya. Iya pasukan IEPnya belum masuk biasanya. Ya ini lu lihat ada demand nih. Dia nggak mau turun. Dia nggak mau balik gocap. Nah ini berarti lu bisa tahan sampai sore. Sorenya malah arah gitu. Lu bisa jual deket-deket arah. Atau lu jual hari berikutnya juga boleh gitu. Jadi sebenarnya kalau gue itu. Take profitnya tuh lebih liberal. Nggak harus 2-3 tik. 2-3 tik kalau misalnya lu lihat ada pembalikan. Udah tiba-tiba mau balik arah. Lu harus langsung tepe gitu. Nggak usah. Oh gue mau sampai arah gitu. Nggak usah denial. Gimana ngeliatnya itu. Bahwa ada tanda-tanda nih. Dia mau balik arah gitu. Dari demandnya. Pas dia lagi terbang. Kalau biasanya dilihat ada demandnya gitu. Misalnya dia mau turun. Ada yang nampung. Oh ini ada demand kan barangnya kan. Iya. Jadi ini bisa lanjut naik lagi gitu. Jadi gue setelah bahannya udah mau turun. Kira-kira nggak ada yang nampung. Beatnya udah sepi. Nah udah. Tepe aja gitu. Bisa dilihat dari situ gitu. Nah ini habis ini kita lanjut lagi nih ke metode rahasia screeningnya gimana. Waktu kita tinggal 15 menit. Ntar lagi diusir nih Sobat Johnny. Langsung aja ya Pati. Ini kita yang beli pagi jual sore. Ini kalau dibalik. Kalau lu beli sore jual pagi itu biasanya lu cari saham. Yang lu bisa beli waktu pre-close. Jadi pre-closing itu kan ada 10 menit ya. Nah itu lu bisa screen saham. Biasanya kalau gue liat tuh dari saham-saham yang tekniknya bagus. Misalnya Marubozu. Marubozu itu kalau misalnya dia di-close di level tertinggi hariannya ya. Biasanya Marubozu. White Marubozu gitu. Jadi misalnya dia ditutup di-close hari. Kalau misalnya di-close di level tertinggi hariannya. Artinya demandnya kuat. Demandnya kuat besok pagi bisa lanjut. Jadi lu bisa ikut antri di sana gitu. Dan setelah apa gue udah pernah ajarin ya cara. Cara hakah saham pas pre-close. Pas didapet ya. Lu beli aja di atas dan lu dapet di harga terbaik. Harga terbaik. Ketika dia dibuka di harga berapapun itu. Dapetnya di situ. Dia ditutup misalnya pre-close. Nah selain itu lu bisa liat juga saham-saham yang emang banyak diomongin di market. Lu liat di gainernya. Liat dari mana tuh? Dari top frekuensi kalau kita pakai aplikasi kan. Salah satunya lu harus liat volume-nya juga ya. Kalau misalnya lu pengen liat hal-hal kayak apa. Misalnya lu pengen beli sore jual pagi. Lu liat volume-nya. Volume-nya gede. Lalu ada kenaikan 10% atau 5%. Nah ini berarti artinya menarik. Kenapa volume-nya gede? Artinya ada orang berani beli dalam jumlah banyak ini saham. Ada apa nih dibalik ini? Walaupun misalnya gak ada nilusnya. Tapi sahamnya tiba-tiba naik. Ada volume gede. Naiknya gede lumayan. Ya lu boleh ikut. Besok pagi-pagi lu bisa jual gitu. Jangan terlalu lama lah ya. Iya atau misalnya sore-sore sahamnya udah hampir arah. Biasanya arah hunter kan kayak gitu. Nyari saham-saham udah hampir arah. Ya udah mereka ikut di arah. Lu biasanya dikunciin sama AMG di arah. Nah ini menariknya itu. Gimana? Kalau kena kunci. Masa gue jadi investor dadakan gitu? Gak, dikunci di arah bro. Gimana? Dikunci di arah. Jadi ini menarik. Biasanya nih. Kalau lu liatin di market nih. Saham yang udah naik 20-an persen. Saham yang udah 20-an persen. Apalagi ada berita di market. Berita ini, berita itu tentang ini saham. Biasanya kalau udah naik 20 persen. Tiba-tiba AMG masuk. AMG masuk. Sampai arah. Dikunci sampai arah sama dia. Jadi di arah dibit banyak-banyak sama dia. Jadi kelihatan tebel banget di aranya. Besok pagi kemungkinan naik lagi. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai terlalu greedy. Kalau lu liat postnya sudah keluar. AMGnya udah exit. Lu ikutan exit aja gitu. Karena kita belinya setelah dia soalnya ya. Enggak, kita belinya sebelum dia gitu. Kita liat, oh ini sahamnya udah naik 20 persen. 23 persen, 22 persen. Ini saham banyak diberitain karena ada sentimen ini. Contohnya kayak kemarin lah. BBHI. Itu hari pertama arah ya. Hari pertama arah kan dia 20-an persen kan naiknya kan. Dan banyak beritanya. Beritanya kemarin itu kan. Mau RI ya. Mau RI. Mau masuk injek dana baru. Lu langsung naik 20-an persen. Lu masuk aja gitu. Masuk aja. Dengan catatan kalau balik arah cut loss ya. Namanya kan berspekulasi ya. 20-20 persen. Apa udah naik 20 persen lu masuk. Ternyata bener kan. Itu kan udah hampir closing ya naik 20 persen. Ternyata bener. MG masuk. Di HK sama dia sampai arah. Di arah ditaruh lot gede. Sampai berapa M itu. Kalau itu closing kan. Nah kejadiannya besoknya lagi terbang lagi. Terbang lagi. Nah tapi hari ini ya beriterbang lagi kan. MG nya udah guyur. YP nya udah guyur. Tapi masih kuat. Masih kuat gitu. Jadi kalau misalnya lu. Lu misalnya tadinya udah ikut mereka guyur. Lu mau masuk lagi. Boleh. Ini misalnya lu udah naik 15 persen. Ya udah masuk aja disana. Nggak. Udah naik 15 persen. MG jualan. Lu ikut jualan kan. Ternyata kuat gitu. Ada yang nampungin. Lalu naik lagi sampai 20 persen. Yaudah lu emas lagi 20 persen. Lu nggak usah takut rugi. Masuk lagi aja. Saya tadi jualnya di. Apa. Saya tadi jualnya 3200 nih. Sekarang udah 3500. Sayang amu. Beli nggak usah mikir kayak gitu. Beli aja lagi. Beli aja lagi. Karena kan masih lanjut naik. Karena ada potensi lanjut naik. Kecuali kalau misalnya di balik arah. Lo harus cut loss. Dan kalau lu misalnya beli gitu. Ternyata bener kan. MG datang lagi. Walaupun tadi MG udah jual di bawah. Dia masuk lagi. Dan dia masuk lagi di atas juga. Dia masuk di atas juga. Dan di arah lagi. Besok pagi ada kemungkinan lanjut lagi gitu. Jangan lu lihat lagi. Misalnya MG nya jualan. Lu ikut jualan. Kita lihat arahnya kemana. Mempentingan kuat lagi nggak. Dia bakal naik 20 persen lagi nggak. Soalnya dia emang naik 20 persen lagi ya. Ikut lagi nggak apa-apa. Walaupun lu jual di bawah gitu. Nggak usah takut gitu. Berarti ini. Strategi screeningnya ini. Bener-bener ngelihat dari volume itu ya. Volume. Lalu kenaikannya berapa. Kenaikannya berapa juga. Beritanya apa. Ada beritanya nggak tentang ini. Biasanya saham yang tiba-tiba naik. 20-an persen. Tapi nggak ada angin. Nggak ada hujan. Nggak ada beritanya. Biasanya MG juga males mau arahin. Karena nggak ada cerita apa-apa gitu. Biasanya yang sering diberitain di. Nanti nggak ada yang nampung. Iya. Biasanya ada yang diberitain. Misalnya. Oh ini mau reksisu. Oh ini ustad ini. Mencaplok saham ini. Atau ada bos besar ini. Mencaplok saham ini. Ya itu. Biasanya diberitain. Naik 20-an persen. Lu ikut aja. Nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau kita pengen trading atau scalping gitu ya. Kan kita udah pake metode kayak lu nih. Untuk screeningnya gitu. Terus masuk nih pake duit M-M-an gitu. Nah. Biasa kan orang kepancing tuh buat greedy kan. Kayak. Aduh. Ini belum. Ini belum sampai 10 persen. Belum sampai 20 persen. Diemin dulu aja ah. Itu bener nggak sih? Sikap-sikap gini. Itu selalu gue bilang. Makanya ketika momentumnya kelihatan mau berubah. Lu harus siap langsung take profit. Nggak apa-apa. Jangan terlalu giri di. Lu harus bisa lihat momentumnya gitu. Momentum. Oh udah. Ada yang guyur. Biasanya kayak gitu tuh kan. Ada yang guyur. Momentumnya jelek kan. Ada yang guyur kan. Apalagi big player yang guyur. Udah. Lu ikut jual. Kalau masalah nanti naik lagi. Ada potensi arah lagi. Ya udah. Itu lihat nanti. Iya nanti. Soalnya biasa. Trading kedua. Jangan dicampur. Biasa soalnya feelingmologi bermain ini kan. Sepertinya. Gue rasa-rasa ini masih mau lanjut nih. Jangan jual deh. Gak apa-apa bandarnya guyur. Gue jangan. Iya makanya selalu. Ada orang buang. Lu ikut buang. Gak apa-apa. Nanti kalau lu masuk lagi tuh. Market masih ada. Dia gak pergi gitu. Gak bakal tinggalin lu gitu. Misalnya nanti. Sesi dua atau apa. Ada potensi buat arah lagi. Ikut aja. So what. Gak ada salahnya. Gak rugi kok. Lu tadi udah jual kan. Lu jual untung. Ya which is. Which is modalnya juga udah lebih gede kan. Karena udah cuan sebelumnya. Lu udah masuk. Tadi udah untung. Sekarang lu masuk lagi. Besok potensi untung lagi ya. So what gitu. Bener-bener. Jadi gak pernah ngelihat dia harganya berapa. Enggak gitu ya. Yang dilihat itu tadi adalah momentumnya. Siapa yang bermain di belakang atau apa. Jadi emang harus gitu ya. Kalau kita pengen jadi scalper atau trader yang handal gitu ya. Deg-degan juga. Karena kan harus cepet tuh ya bro. Kayak satu dua detik kita telat. Dia udah jatuh di luar. Makanya lu selalu siapin. Kalau gue ya. Kalau dulu jaman-jaman nasi trading. Lu selalu siapin cut loss. Siapin cut loss ya. Jadi lu udah siapin di harga sekian. Lu mau cut loss. Ketika udah siap-siap. Tinggal pencet sell. Cuy. Tapi banyak sobat cuan yang bilang dia mau cut loss telat. Telat cut loss katanya. Ya makanya gue bilang. Lu jangan baru masukin dulu. Lu udah siapin cut loss nih. Oh berarti siapin cut loss lebih dulu. Siapin cut loss enggak. TP itu enak. TP itu gampang. Lu gak usah pusing TP. Yang lu perlu pusingin tuh siapin cut loss. Siapin cut loss. Oh oke. Jadi kalau dia mau TP kan. Misalnya lu masukin saham-saham yang 20% lah. Yang tadi gue bilang udah naik 20%. Gitu kan. Ya lu gak usah pusingin TP-nya. Karena lu gak bakal TP hari itu. Mungkin akan TP besok. Ketika. Kalau di arah kapan lu TP. Mending lu diemin aja. Buat besok lu jualan. Jadi yang lu siapin. Lu cut loss nya lu siapin. Lu udah ke bagian sell di skultas lu. Udah dimasukin. Lu kira-kira misalnya lu lihat disini tebel. Disini tebel gitu. Misalnya di 3.000. 3.000 tebel. Sekarang harganya di 3.200. 3.000 tebel. Nah lu udah siapin sell di 2.900 misalnya. Ketika 3.000 itu udah mulai agak jebol. Udah mau ngurang-ngurangnya tinggal dikit. Lu susah pencet sell. Nah lu pencet sell itu di 2.900 nya. Jangan di 3.000. Jangan kalau di 3.000. 3.000 nya udah habis. Barang lu kagak laku. Lu agak guyur ke bawah. Namanya hajar kiri. Jadi lu udah siapin sell. Lu liatin market. Selalu gue bilang yang liatin market itu. Selalu liatin di komputer. Jangan liatin di hape. Karena hape sering salah. Lu liatin di komputernya. Ini udah di berapa dia. Udah di berapa. 3.200. Misalnya sekarang 3.150. Udah turun. 3.200. Apa? 3.025. 3.000. Langsung ke 3.000. Dia turun. Udah langsung. 3.000 nya udah mulai dimakan-makanin. Tadinya 50.000 lot. Tinggal 25.000 lot. Tiba-tiba ada yang cabut 10.000. Tidak 10.000. Lu langsung pencet sell. Iya. Langsung pusing gitu. Selesai. Pencet sell. Cut loss. Selesai. Udah. Langsung pikir lu rugi-rugi. Next time bakal untung. Yang penting lu udah keluar dari posisi ini. Gak apa-apa. Entah 2-3 detik kemudian tiba-tiba diterbangin. Udah lah bodo amat lah ya. Misalnya lu pengen masuk lagi. Silahkan gitu. Misalnya diterbangin. Lu lihat udah deket close. Kira-kira bisa arah. Masuk lagi juga gak apa-apa gitu. Oke. Jadi. Bukan masalah sektornya apa. Bukan gitu ya. Bukan masalah emittannya apa. Bukan. Tapi ternyata ini emang pure. Teknisnya seperti apa gitu ya. Karena ini bisa terjadi. Bisa dimana aja. Mau di tech ke. Mau di RS ke. Mau di finance. Soalnya kan. Ada beritanya dimana. Iya. Soalnya yang kayak gini-gini ini. Akan ditentang oleh fundamentalist. Mental men. Jadi kayak. Kita harus ngeliat dari sisi makro. Mikro apa. Itu kan berarti untuk jangka panjang. Itu kan buat jangka panjang. Lu gak masuk lu pakai. Analisa kayak gini lu. Gak salah sih. Tapi itu buat jangka panjang. Yang salah itu ya sobat cuan. Lu pakai metode jangka panjang. Buat jangka pendek. Akhirnya. Harus average-average down. Makin banyak average down. Jadilah. Investor dadakan gitu ya. Karena investor dadakan itu adalah trader yang. Nyangkut. Yang nyangkut. Yang makanya jangan gak boleh kayak gitu. Dan bertobat guys. Gue selalu ingetin ke temen-temen gue. Yang pengen trading apa. Cut loss. Cut loss adalah dulu dulu. Cut loss. Jangan takut cut loss. Iya jangan takut. Cut loss adalah belajar cut loss gitu. Rugi cut loss. Gak apa-apa. Cut loss gak apa-apa. Cut loss gak apa-apa gitu. Gue selalu bilang. Rugi gak apa-apa. Karena. Yang penting modal jangan habis aja ya. Kebanyakan cut loss. Cut loss lu gak bakal modal. Lama habis lu. Iya. Gak bakal. Asal cut lossnya. Iya. Kalau cut loss lu. Satu persen aja lah. Gitu. Dua tiga persen lu cut lossin. Lu harus kalah lima puluh kali beruntun. Atau berapa. Dua puluh kali beruntun. Tiga puluh kali beruntun. Baru kalah. Sosial itu lu bisa cut loss. Tapi begitu dapet satu saham. Gak. Ya bener sekali. Begitu dapet satu saham yang naik tinggi. Udah keputus. Apa. Balik modal udah. Lu bayangin. Kalau misalnya lu nyangkut. Misalnya. Nyangkut itu. Turun. 7 persen lu denial. Kalau mau jual. Turun lagi lanjut 10 persen. Lu makin denial kan. Makin turun. Udah lah. Sekalian aja investing. Uang lu sebenernya hilang semua. Modal lu hilang semua kan udah nyangkut kan. Udah gak bisa trading apa-apa. Udah gak bisa trading lagi. Udah bisa nonton gitu. Karena nyangkut gitu. Makanya protect capital. Jaga capital lu jangan sampai nyangkut. Dengan cara cut loss. Gitu ya. Iya gak apa-apa ya. Kalau mau cut loss. Yang penting kita masih bisa manfaatin momentum. Supaya gak opportunity loss. Gitu ya bener. Dan selalu gue bilang lagi. Kalau misalnya lu nyangkut. Lu nyangkut itu tuh. Lu ada opportunity loss. Misalnya sahamnya turun-turun terus. Kenapa gak lu pindahin saham yang lagi naik. Atau misalnya lu masukin deposito aja lebih untung. Daripada sahamnya turun terus. Iya. Kalau emang masih. Karena ya itu. Menggunakan metode yang salah ya. Pola pikirnya salah. Akhirnya. Ya gak apa-apa. Namanya juga belajar men. Kayak gitu. Karena pelajaran kayak gini. Cuman bisa kalian dapet. Di cuap-cuap cuan ci. Enggak ya. Bisa kalian pelajari juga sendiri. Sobat cuan. Tapi minimal ya. Minimal. Ini di 1-2 menit terakhir. Ini minimal. Kalian itu juga bisa ngedapetin ya. Metode-metode. Rahasia-rahasia screeningnya. Seperti itu. Karena sobat cuan pasti berpikir. Screeningnya itu ada di sektor mana gitu. Padahal enggak. Itu bisa di sektor mana aja. Bisa di saham apa aja. Tapi. Balik lagi ke tangan kalian. Device yang kalian gunakan itu juga apa. Dan kemudian kalian juga harus lihat big playersnya. Dan kemudian kalian juga harus lihat frekuensi, volume gitu ya. Apa value-nya. Value-nya juga seperti apa. Volume-nya juga penting. Frekuensi gak gitu penting. Oh frekuensi justru gak gitu penting ya. Oke. Gitu sobat cuan ya. Moga-moga jadi makin cuan ya. Kalau makin cuan jangan lupa seperti biasa kirimin kita kopi juga gak apa-apa. Di studio cuap-cuap cuan. Minta kopi dulu bro. Iya iya boleh lah bro ya. Kalau cuan itu banyak yang berkopi ya. Kita celebrate bareng gitu kan. Ada bukti bahwa dengan mendengarkan konten ini kalian bisa beliin kita kopi. Oke thank you banget ya sobat cuan udah dengerin segmen kita. Paham pantauan saham semakin paham semakin. Cuan. Cuan. Jadi jangan lupa dengerin kita di Spotify, Google Podcast dan juga ada di Apple Podcast. Cuap-cuap cuan. Dan jangan lupa follow kita ya paham on Youtube di Youtube. Subscribe, like dan juga share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di cuap underscore cuan. Thank you udah dengerin konten kita. Gue Daniel Wiguna dan gue Petri Putra. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode paham selanjutnya. Bye. Bye.